Seorang oknum polisi viral setelah videonya beredar, ia menabrakkan mobilnya ke mobil lain di gerbang Tol Binjai beberapa hari lalu. Kasus bermula dari korban yang kehabisan saldo uang elektronik saat hendak keluar dari tol menuju gerbang Tol Binjai. Saat itulah aksi anarkistis terjadi. Mobil korban ditabrak mobil pelaku yang berada di belakangnya. Pelaku yang diketahui berpangkat AKP diduga merasa kesal karena terlalu lama menunggu korban. Korban pun sudah membuat laporan dan polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Polda Sumatera Utara akan memeriksa AKP HS, oknum polisi yang viral usai menabrakkan mobilnya ke mobil lain di gerbang Tol Binjai. Sebelumnya korban yakni SS sudah lebih dulu dimintai keterangan usai membuat laporan ke bid propam Polda Sumut. Awalnya korban dan AKP HS terlibat cekcok dan sepakat bertemu di luar gerbang Tol Binjai. Namun AKP HS malah memundurkan mobil dan menabrakkan bagian depan mobil korban. Kalau itu mau berpanjang terserah, bisa datang ke sini saya hati ada. Hari ini rencananya dilakukan pemeriksaan, hari selasa ya, dilakukan pemeriksaan terhadap AKP HS dan para saksi-saksi yang lain. Kepada terkait dengan kasus ini, karena mungkin kita tahu ini hanya kesalahpahaman di jalan, kami berharap, kami mengharapkan juga mungkin ada etikat baik dari dua belah pihak nanti untuk bisa saling memaklumi, saling memahami dan kalau ada baiknya bisa mereka berdamai. Selamat menikmati.